Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat tutorial berikutnya, yaitu setup mode gaming atau setting mode gaming versi keempat di Xiaomi Redmi Note 7. Dan pastinya masih dengan custom ROM Nusanta Project versi 1.1 dengan kodename LTS dengan Android 10. Dan untuk informasi, tutorial kali ini juga bisa diterapkan di Xiaomi Redmi Note 7 dengan custom ROM lain, dengan base OSP dan dengan Android 10, seperti Corvus OS, Reloaded OS, dan custom ROM lain dengan base Android 10. Dan buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini, pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pastikan handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan sudah dalam keadaan ter-unlock bootloader. Yang kedua, sudah terpasang custom recovery, total WRP, dan disarankan untuk memakai TWRP dari Orange Vogue, versi stabil, dan versi terakhir. Dan berikutnya, handphone kalian sudah ter-install root Magisk atau Magisk Manager. Dan yang terakhir, pastikan kalian sudah mendownload semua file yang dibutuhkan, yang dapat kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video ini. Oke, setelah semua syarat dan kalian sudah menyimpan semua file yang dibutuhkan di memori internal maupun memori eksternal, langkah berikutnya kita akan masuk ke tutorial utama Setup atau Setting Mode Gaming versi keempat di Xiaomi Redmi Note 7 dengan custom ROM Nusantara Project. Yang pertama, kita akan mengganti kernel bawaan dengan custom kernel dari bis kernel dengan versi 2 dengan varian old cam. Untuk mengganti kernel, kita harus masuk ke menu TWRP. Yang pertama, matikan dulu handphone kalian. Langkah berikutnya, kita masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Setelah logo TWRP muncul, lepaskan tombol power terbahan volume atas. Setelah logo TWRP muncul, lepaskan volume atas dan kita tunggu masuk ke menu TWRP. Oke, setelah masuk ke menu TWRP, langkah pertama kita masuk ke menu backup. Langkah berikutnya, pilih penyimpanan dan pilih memori internal maupun memori eksternal. Langkah berikutnya, pilih ikon tambah. Dan kali ini, kita akan meng-backup kernel bawaan di custom ROM Nusantara Project. Dan untuk meng-backup kernel, kita hanya perlu mencentang atau men-checklist menu boot dan menu DTBO. Setelah ter-checklist, langkah berikutnya, pilih swipe to backup. Oke, setelah ter-backup, langkah berikutnya, pilih kembali. Oke, setelah backup selesai, langkah berikutnya, masuk ke pilihan menu file. Lalu, cari custom kernel yang sudah kalian download dan kalian simpan di memori internal maupun memori eksternal. Langkah berikutnya, kita menginstall custom kernel dari biskernel dengan versi HMP dengan versi kedua dengan varian old game. Pilih file custom kernelnya, lalu pilih swipe to install. Setelah selesai, install kernel, langkah berikutnya, pilih web chat, lalu pilih swipe to web. Oke, langkah terakhir, pilih reboot system atau mulai ulang. Oke, setelah selesai, memasang custom kernel dari HMP versi kedua dengan varian old game. Langkah berikutnya, kita akan menginstall modul magis dengan support mode gaming untuk Xiaomi Redmi Note 7. Langkah berikutnya, masuk ke aplikasi magis manager. Lalu pilih menu modul. Lalu cari file modul magis dengan nama amproject versi 11. Dengan memiliki banyak fungsi, salah satunya mengultimalkan kenja CPU, GPU, dan performa di Xiaomi, Redmi Note 7, dan juga membuka setting grafik maksimal di game PUBG, yaitu smooth extreme dan 90 fps. Untuk versi lengkapnya, bisa kalian cek deskripsi video untuk fitur-fitur lainnya dari Amproject versi 11. Setelah selesai, pilih kembali. Masuk ke pilihan menu modul kembali dan install dari penyimpanan. Dan yang kedua atau yang terakhir, kita menginstall modul dengan nama New Brutal Busy Box. Untuk memastikan, modul magis yang kita pasang sebelumnya terpasang dengan sempurna di sistem di Xiaomi Redmi Note 7. Dan langkah berikutnya, pilih nyalakan ulang atau reboot system. Oke, setelah semua selesai dari custom kernel dan penginstalan modul support gaming langkah berikutnya, kita memastikan semuanya terpasang dengan sempurna dari custom kernel dan modul magis. Masuk ke setelan untuk memastikan custom kernel, lalu pilih tentang ponsel, dan pilih versi Android. Dan dapat dipastikan, kernel tidak berubah menjadi kernel HMP versi 2 dengan varian old cam untuk Xiaomi Redmi Note 7. Dan langkah berikutnya, kita masuk ke aplikasi Magis Manager. Untuk memastikan, modul magis yang kita pasang sebelumnya terpasang dengan sempurna di Xiaomi Redmi Note 7. Masuk ke pilihan modul dan dapat kita lihat, modul yang kita pasang sebelumnya terpasang dengan sempurna di Renew Brutal Busy Box. Dan berikutnya, modul magis dengan nama AM Project versi 11 untuk Xiaomi Redmi Note 7. Oke, dan inilah tutorial setup atau setting modul gaming versi keempat untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan custom ROM Nusantara Project versi 1.1 dengan Android S10. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan dan disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar.